Pedang Sinar Masjilid 5 Orang yang berdiri di dekat Mobin Sien Kun bertubuh langsing kecil dan pendek, melihat bentuk tubuhnya, ia menaksir bahwa, murid itu usianya tidak akan lebih dari 2-13 tahun. Seorang anak kecil, bagaimana ia mempunyai muka untuk melawan seorang anak kecil? Dengan muka terasa panas pada malam sedingin itu, Bun Sien melalu melompat ke depan dua sosok bayangan itu, tetap diikuti oleh Yap Bow yang juga merasa aneh. Benar saja, yang berpakaian putih dan yang melayang turun tadi adalah Mobin Sien Kun yang berdiri sambil bertolak pinggang dan wajahnya tidak kelihatan saking hitamnya. Di sebelah kanan berdiri seorang yang sekaligus membuat Bun Sien menjadi bengong. Orang yang dikiranya anak kecil tadi ternyata seorang gadis kecil yang bermuka bulat telur, bertubuh cilik ramping dan padat dan pada mukanya yang elok itu membayangkan keberanian besar yang kini, ditujukan kepadanya dengan sikap menantang. Eh, siapakah dia ini? Dan mengapa selalu berada di sampingmu seperti seorang pelindung tiba-tiba Mobin Sien Kun bertanya dan karena Bun Sien kini telah berdiri dekat dan matanya sudah biasa dengan keadaan yang suram itu, ia dapat melihat betapa sepasang metu dari si muka iblis tangan sakti ini memperlihatkan sinar kasihan terhadap suhengnya. Juga dalam mengajukan pertanyaan ini, suaranya terdengar halus dan tidak galak. Mendengar ucapan itu, si gadis cilik juga menengok dan memandang kepada muka yapbong. Terdengar ia menahan jeritan kaget dan ngeri. Bun Sien menoleh kepada gadis cilik itu dan ketika melihat betapa gadis itu seakan-akan hendak. Menyembunyikan pandangan matanya dari muka suhengnya yang rusak dan cacat, ia berkata. Betapapun juga, kerusakan muka suhengku tidak seburuk. Muka guru Mubuasem menunjukkan kata-kata ini kepada gadis yang tampaknya jijik melihat muka suhengnya dan ia sudah mengkhawatirkan bahwa Mubin Sien kun akan menjadi marah karena ucapan ini akan tetapi aneh. Mubin Sien kun tidak menjadi marah, bahkan menarik napas panjang dan berkata, kasihan dia, memang tidak hanya dia yang buruk rupa di dunia ini, maka tak perlu dijadikan kekecewaan. Akan tetapi, siapakah dia dan mengapa dia tak pernah bicara? Dia adalah suhengku dan dia tak pernah bicara karena memang dia tidak bisa bicara. Ah, hampir berbareng terdengar seruan ini dari Mubin Sien kun dan muridnya dan kembali, Mubin Sien mengerutkan keningnya. Tak salah lagi Mubin Sien kun ini tentu seorang wanita seperti muridnya itu pula. Belum pernah aku mendengar Kim Kong Tai Su mempunyai seorang murid yang cacat dan gagu. Ada aku mendengar dia mempunyai murid seorang yang, ah, tak perlu dia disebut-sebut. Dia sudah tewas sebagai seorang pahlawan bangsa, sambil berkata demikian Mubin Sien kun menengok ke arah muridnya yang berdiri sambil menundukan muka. Untuk sesaat keadaan sunyi dan semua orang diam saja, seakan-akan mengenangkan sesuatu yang menyedihkan hati. Tentu saja dapat diduga betapa hancur hati Akbong mendengar ucapan itu. Ia maklum bahwa yang dimaksudkan oleh Mubin Sien kun tadi tentu dia sendiri. Sudahlah, sudahlah, di waktu terang bulan seperti ini tidak layak membicarakan hal-hal yang telah lalu. Hai, bocah sombong, apakah benar-benar kau berani menghadapi muridku ini Bun Sam mengerling kepada gadis cilik itu? Sebenarnya aku merasa enggan dan malu harus melawan seorang anak perempuan yang masih begini kecil, paling banyak baru 12 tahun dan usiaku sudah 14. Dan aku tidak takut kepadamu, buyung tiba-tiba gadis cilik itu mendamperatnya dan suaranya ternyata keras dan nyaring sekali. Tadinya Bun Sam mengira bahwa gadis ini galak dan sombong, akan tetapi tidak demikian. Gadis itu bicara dengan sikap sungguh-sungguh dan nampak tetap tenang saja, tidak memandang rendah, juga tidak takut. Menghadapi seorang gadis cilik yang dapat bersikap hati-hati seperti ini, ia harus berlaku apadak pikirnya. Mo Bin Sien Kun, karena kau yang membawa dia ke sini dan kau pula yang menantangku mengadakan pibu dengan muridmu, baiklah ku terima tantangan ini. Akan tetapi taruhannya. Ilmu pukulan Soan Haun Pelek Jiu harus kau wajarkan kepadaku Mo Bin Sien Kun nampak terkejut. Dari mana kau bisa tahu bahwa ilmu pukulan itu adalah Soan Haun Pelek Jiu kalau bukan Soan Haun Pelek Jiu kalau bukan Soan Haun yang memberitahu kepadaku siapa lagi yang akan mengenal ilmu pukulanmu yang lihai itu Mo Bin Sien Kun mengangguk-angguk. Memang matamu tajam sekali. Baiklah. Soan Haun Pelek Jiu akan kuajarkan kepadamu kalau kau dapat mengalahkan muridku ini. Akan tetapi bagaimana kalau kau yang kalah kalau aku kalah gadis cilik itu, kemudian memutar otaknya, kalau depanmu delapan kali dan yang kedua. Bun Sien memandang kepada-kepada Mo Bin Sien Kun dan aku kalah, biar aku berlutut di mengangkatka sebagai guruku. Mo Bin Sien Kun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan suara ketawanya yang merdu, lalu katanya geli. Kau memang tukang bujuk yang pandai kemudian ia berpaling kepada muridnya dan berkata, Lihat, menghadapi seorang pemuda seperti ini di kemudian hari, kau harus berhati-hati, lalu ia kembali berkata kepada Bun Sien. Baiklah, hendakku lihat sampai di mana Kim Kong Tai Su mengajar muridnya dan biar aku saksikan dulu apakah kau berbakat untuk menerima Soan Haun Pelek Jiu. Sementara itu, gadis cilik murid Mo Bin Sien Kun ini yang sudah mendengar dari suhunya bahwa ia hendak diadu dengan pemuda sombong itu, sudah melompat ke tempat yang lapang dan bersiap sedia. Majulah, buyung Bun Sien mendongkol juga karena berkali-kali disebut buyung oleh gadis itu, seakan-akan gadis itu jauh lebih tua daripadanya. Bocah masih hingusan. Kau sombong sekali. Tunggu aku akan menjewer telingamu sampai mulur ia pun menyusul dan melompat ke lapangan itu, menghadapi lawannya. Betapapun juga tenangnya, murid Mo Bin Sien Kun hanya seorang anak perempuan yang lebih mudah tersinggung hatinya. Mendengar sindiran dan ejekan Bun Sien ini, tiba. Tiba marahlah dia. Sepasang matanya mengeluarkan cahaya berapi dan tanpa banyak bercakap lagi ia lalu menerjang Bun Sien sambil membentak, lihatlah pukulan bagus sekali jawab Bun Sien sambil cepat mengelak dan membalas dengan serangan kilap pula. Maka bertempurlah kedua orang remaja itu dan ternyata oleh Mo Bin Sien Kun dan Yap Bowu yang menonton di situ bahwa keduanya memiliki kegesitan yang setingkat. Yap Bowu yang semenjak tadi menatap wajah anak perempuan itu dan memperhatikannya, diam-diam memuji. Bagaimana seorang anak perempuan yang belum dewasa dapat memiliki ilmu kepandayan setinggi itu? Dalam hal ilmu silat, ia harus mengakui bahwa dia sendiri kalah tinggi oleh gadis cilik itu. Apalagi ginkangnya, sungguh hebat karena bertempur melawan Bun Sien. Gadis itu merupakan seekor burung walet yang lincah dan gesit sekali, yang menyambar-nyambar dari segala jurusan untuk merobohkan Bun Sien. Akan tetapi, Bun Sien telah mempelajari ilmu silat Sintiau Chiang Huat dan Siau Hang Kun Huat ciptaan gurunya dari pertempuran antara ular besar dan burung raja wali, maka gerakannya selain tenang seperti ular juga gesit seperti burung raja wali. Tadinya Bun Sien tidak mengeluarkan ilmu silat ini, hanya memainkan ilmu silat biasa yang mengandalkan tenaga dan kegesitan. Akan tetap setelah dilihatnya betapa lawannya benar-benar hebat sekali gerakannya dan khawatir kalau-kalau ia sampai kalah segera ia mengeluarkan ilmu silat Siau Leong Kun Huat yang diseling-seling dengan ilmu silat Sintiau Chiang Huat. Dengan demikian kadang-kadang tubuh pemuda itu diam dan tegak dengan amat tenangnya, hanya menanti datangnya lawan yang lain ditangkis juga berbareng diberi serangan balasan, akan tetapi kadang-kadang tubuhnya. Bergerak-gerak dengan lompatan-lompatan tinggi seperti seekor burung sedang terbang. Menghadapi dua macam ilmu silat ini, barulah anak perempuan itu terdesak dan bingung. Bahkan Mo Bin Sio Kun terdengar berseru perlahan, bagus sekali gerakan-gerakan itu, gadis cilik itu terdesak mudur terus, tidak kuat menghadapi serangan-serangan Bun Sem yang mengeluarkan ilmu silat baru yang belum pernah terlihat oleh dunia luar ini. Tiba-tiba ia berseru, bolahkah Teo Chu mempergunakan Soan Hang Jiu Mo Bin Sien Kun menjawab, apa boleh buat, lawanlah dengan Soan Hang Pelek Jiu. Tiba-tiba gadis itu melompat ke belakang dan berjungkir balik beberapa kali. Ketika ia menurunkan kedua kakinya, ia telah terpisah dua tombak lebih dari tempat Bun Sem berdiri. Pemuda ini tidak takut dan maju mengejarnya dan pada saat itu gadis cilik ini lalu memasang kuda-kuda setengah berjongkok, menyimpan kedua tangan di bawah pangkal lengan, kemudian ia berseru keras sambil mendorang kedua lengannya dengan tiba-tiba ke depan. Bun Sem mencoba untuk mempertahankan diri dari serangan angin pukulan yang luar biasa itu. Ia menggerakkan tubuh ke atas, melompat dengan gerak tipu lihai tateng, ikan lehim melompat ke atas, kemudian dari atas yang melanjutkan gerakannya dengan tipu Sintiau Ken Jiao, Raja Wali Sakti menyebetkan cakar, sebuah tipu dari ilmu silat Sintiau Siang Huat. Gadis cilik ini terkejut sekali ketika ia mengerahkan pukulan Soan Hang Jiu ke arah pemuda yang menyambarnya, tiba-tiba tangan kanannya kena terpegang oleh Bun Sem. Sekali pemuda itu membetot, gadis itu tak dapat mempertahankan diri dan terhuyung ke depan. Tentu ia akan jatuh terjerembab ke depan kalau Bun Sem tidak cepat-cepat menjamret bajunya dan menahannya. Merahlah muka gadis cilik itu. Ia telah kena diakali dan hampir saja ia jatuh terpelungkuk. Akan tetapi ia terheran karena ia tadi merasa betul bahwa pukulannya telah mengenai pundak kanan pemuda itu. Apakah pemuda itu keba dan dapat menahan pukulan Soan Hang Jiu? Sebetulnya tidak demikian, karena pada saat itu Bun Sem merabah-rabah pundaknya sambil meringis-ringis kesakitan. Tadi ketika ia menggunakan gerak tipu Sintiau Kian Jiu, ia telah memapaki pukulan Soan Hang Jiu yang hebat dan merasa pundaknya sakit seperti tertusuk jarum. Ketika ia merabahnya, rasa sakit itu bukan main, seakan-akan tulang-tulang pundaknya telah terluka hebat. Terdengar Mobin Sin kun tertawa nyaring. Kalau dipandang dari sudut tibu, aduh kepandayan silat, kau kalah karena kau telah terluka oleh pukulan Soan Hang Jiu. Akan tetapi, dipandang dari sudut ukuran, ternyata kepandayanmu lebih baik setingkat dari kepandayan muridku. Dan biarpun kau sudah terluka, kau masih mau menolong, sehingga muridku tidak jatuh. Ini menunjukkan bahwa Kim Kong Tai Su tidak keliru memilih murid. Baiklah, bocah bernasib baik, aku akan menurunkan Soan Hang Jiu kepadamu bukan main girangnya hati Bun Sem dan cepat-cepat ia menjatuhkan diri berlutut di depan Mobin Sin kun. Akan tetapi ketika ia berlutut, tiba-tiba ia meringis lagi karena pundaknya yang terluka terasa sakit sekali. Mari kau ikut aku masuk ke kamarmu. Malam hari ini kau harus sudah dapat menghafal ilmu pukulan Soan Hang Jiu. Besok pagi-pagi aku akan pergi dan bisa atau tidak. Menghafal Soan Hang Jiu tergantung kepadamu sendiri, waktunya hanya semalam ini memang amat aneh watakmu Bin Sin kun ini. Akan tetapi Bun Sem yang tahu bahwa orang-orang pandai di dunia ini memang berwata aneh, tidak menjawab, hanya mengangguk dan beramai mereka lalu masuk ke dalam kamar Bun Sem di hotel itu. Ada pun gadis cilik itu seperti sudah berjanji dengan suhunya, tanpa memperlihatkan muka iri atau kesal pergi duduk di atas bangku yang berada di luar kamar Bun Sem. Yap Bo yang semenjak tadi memperhatikan gadis itu dengan metu bersinar kagum, juga ikut masuk, akan tetapi ia tidak segera masuk ke dalam kamarnya, melainkan duduk di depan kamarnya pula, di atas bangku dan terus-menerus memandang ke arah gadis cilik yang duduk di depan kamar Bun Sem. Agaknya ingin sekali ia mengajak gadis itu bicara, akan tetapi karena gagu, ia menahan kehendaknya itu dan hanya menatap dengan penuh perhatian. Gadis itu tentu saja merasa betapa orang itu memandangnya terus-menerus. Ia tidak takut melihat wajah orang itu, karena ia sudah biasa melihat wajah jurunya yang lebih buruk lagi, akan tetapi dipandang terus-menerus, ia merasa gelisah juga. Beberapa kali ia mencoba untuk tersenyum kepada Yap Bo, akan tetapi si muka tengkorak itu tidak membalas senyumannya, bahkan memandang makin tajam. Memang elok sekali wajah gadis cilik itu. Mukanya bulat telur, dagunya runcing manis, air mukanya terang dengan bibir tipis dan mace bersinar-sinar. Sebuah titik merah semacam tahilalat menghias leher di bawah dagunya, menambah kemanisannya. Rambutnya halus, hitam dan panjang, dikuncir dua dan kuncir itu digelung di kanan-kiri kepalanya. Orang tua, kenapa kau memandang saja kepadaku? Akhirnya gadis itu menjadi tak sabar dan bertanya juga kepada Yap Bo yang tiba-tiba merasa gugup sekali. Gadis cilik itu melihat sikap Yap Bo seperti orang malu-malu dan gelisah, menjadi terheran dan timbul perasaan kasihan kepada orang bermuka rusak ini. Ia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan lenggang halus menghampiri Yap Bo yang menundukkan mukanya. Lepih, uak, katanya sambil menyentuh tangan Yap Bo. Apakah yang kau pikirkan? Apakah kau tidak setuju melihat sutemu, adik seperguruanmu, menerima latihan soan Hang Jiuhwat dari Garuku? Yap Bo menggeleng-gelengkan kepalanya dan matanya hanya sekali-sekali saja memandang wajah gadis cilik itu. Lepih, kau tidak bisa berbicara, apakah semenjak lahir kau sudah menjadi bagu? Siapakah namamu, Lepih dan apakah kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada sutemu tadi? Gadis itu menghujani Yap Bo dengan pertanyaan-pertanyaan lupa bahwa yang ditanyanya tentu saja tak dapat menjawab. Ketika ia melihat pandangan mati Yap Bo yang seakan-akan merasa tertusuk hatinya, gadis itu cepat berkata, Ah, benar. Kau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku, Lepih. Aku, entah mengapa, aku merasa kasihan sekali kepadamu dan ingin sekali bercakap-cakap dengan kau. Kau kelihatan sabar dan baik hati, Lepih, Yap Bo makin suka kepada anak perempuan ini. Ia teringat bahwa anak sebesar ini sudah semestinya tidur pada waktu itu, maka ia lalu menunjuk ke kamarnya dan memberi tanda dengan isarat tangannya bahwa gadis itu boleh tidur di dalam kamarnya dan ia sendiri akan duduk di luar saja. Gadis itu ternyata cerdik sekali dan sekali pandang saja ia mengerti isarat tangan si gagu ini. Ia tersenyum dan melihat senyum gadis cilik, ini terpaksa Yap Bo memeramkan matanya untuk menghilangkan perasaan dan bayangan yang bukan-bukan. Lepih, kau baik sekali, benar seperti dugaanku. Kau tentu lebih baik daripada sutemu yang sombong dan keras kepala. Aku tidak mau tidur, Lepih, sudah biasa aku tidur sampai jauh malam. Kalau kau mengantuk, tidurlah kau, Yap Bo menggelengkan kepala dan untuk beberapa lama keduanya berdiam saja. Gadis itu memandang dan menatap wajah Yap Bo, sedangkan orang tua yang gagu ini hanya menundukkan mukanya. Benar-benar pemandangan yang amat aneh. Lepih, tahukah kau bahwa aku amat benci kepada suhumu, kepada Kim Kong Tai Su? Tiba-tiba gadis cilik itu berkata, Yap Bo terkejut sekali dan memandang kepada gadis itu dengan mata penuh pandangan menyelidik. Kau tentu heran, Lepih. Akan tetapi aku harus membenci suhumu yang belum pernah kulihat itu. Bahkan guruku sendiri pun amat benci, kepadanya dan ingin sekali sewaktu-waktu mengadakan pertandingan untuk menentukan siapa yang lebih unggul kepandainya. Dayanya, kembali Yap Bo terheran, bahkan kali ini tanpa disengaja bibirnya bergerak mengucapkan kata-kata, mengapa yang tidak bersuara. Wajah gadis itu berseri girang. Ah, dahulu kau tentu dapat bicara, Lepih. Orang yang gagu semenjak lahir tentu tak dapat menggerakkan bibir untuk mengucapkan kata-kata. Kau ingin tahu mengapa guruku dan aku membenci Kim Kong Tai Su gadis itu menghentikan kata-katanya dan keningnya berkerut, tanda bahwa ia sedang berpikir-pikir dan mempertimbangkan apa yang hendak dikatakan selanjutnya. Yap Bo menatap wajah yang elok dan manis itu dan kembali hatinya berdebar keras dan aneh. Ah, haruskah aku menceritakan hal ini kepadamu kata gadis itu pula dengan perlahan, kepada diri sendiri. Biarlah, aku kasihan dan tertarik kepadamu, Lepih dan kau tentu tak dapat menceritakan hal ini kepada lain orang. Pula siapa tahu kalau kata-kau dapat menuturkan sedikit tentang orang yang akan ku ceritakan ini, kembali anak itu lupa bahwa yang diajak bicara adalah seorang gagu dan dengan sendirinya takkan dapat menuturkan apa-apa kepadanya. Gadis itu menarik nafas, panjang kemudian melanjutkan penuturannya. Kau tentu masih ingat betapa guruku heran mendengar bahwa kau adalah murid dari Kim Kong Tai Su, kemudian guruku menyatakan pula tentang murid Kim Kong Tai Su yang sudah tewas sebagai seorang pahlawan bangsa. Makin berdebar hatiak bong mendengar kata kuta ini dan pandangan matanya makin tajam. Kalau kau benar-benar murid dari Kim Kong Tai Su, tentu kau kenal orang itu, entah dia itu suhengmu, kakak seperguruanmu, atau sutemu, adik seperguruanmu. Nah, orang itu telah tewas oleh kawan-kawan ulan tanusi alis merah dari Mongolia dibantu pula oleh sengjin sian susi jahat. Akan tetapi gurumu itu, Kim Kong Tai Su orang tua yang lemah dan pengecut, dia tidak menuntut pembalasan. Bahkan menyembunyikan diri di atas puncak gunung Oe I San. Bukankah itu amat menjengkelkan Yap Bow mengangguk-angguk? Tentu saja cerita ini bukan hal yang asing baginya karena orang yang diceritakan itu sebenarnya tak lain adalah dia sendiri. Akan tetapi mengapa Mo Bin Sien Kun dan muridnya menjadi jengkel dan membenci Kim Kong Tai Su karena kakek ini tidak membalaskan sakit hati Yap Bow? Ini benar-benar aneh. Saking herannya, Yap Bow lalu menghampiri meja dan menggunakan telunjuknya untuk menggurat-gurat meja itu. Ternyata dia telah menuliskan beberapa huruf di atas meja dengan bantuan kukut telunjuknya. Gadis cilik itu menghampiri meja dan membaca, apakah yang kau maksudkan dengan orang itu adalah Yap Bow bakas jenderal? Kalau betul mengapa kau dan gurumu menaruh perhatian gadis itu memegang lengan Yap Bow dengan girang? Jadi kau kenal dia? Kau benar-benar saudara seperguruan ayahku kalau ada geledek menyambarnya saat itu belum tentu Yap Bow akan menjadi sekaget ini. Biarpun tadinya ia telah merasa tertarik dan curiga melihat wajah gadis ini sama benar dengan wajah istrinya dan melihat tahilalat merah di leher itu yang dulu juga dimiliki oleh anak perempuannya sebagaimana diceritakan oleh istrinya kepadanya dalam surat, namun ia masih ragu-ragu. Dahulu istrinya menyurati bahwa sepeninggalnya, istrinya yang berada dalam keadaan mengandung itu telah melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan dan yang perempuan ada tahilalatnya di leher dan yang laki-laki ada tahilalatnya di dagu. Akan tetapi tahilalat di leher anak perempuan itu merah, sedangkan tahilalat di dagu anak laki-laki itu hitam. Kini, mendengar bahwa anak ini menyebut tayah kepada Yap Bow yang ia tuliskan namanya di atas meja, tentu saja Yap Bow menjadi terkejut, girang, terharu dan juga terpukul hebat hatinya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas, ia terhuyung-huyung dan merangkul anak perempuan itu di dekatnya kepala gadis cilik itu ke dadanya diciumi rambut di kepalanya. Gadis itu yang tiba-tiba merasa dirangkul dan dipeluk oleh orang yang buruk rupanya ini, menjadi keheran-heranan. Ia tidak marah karena pelukan orang ini bukan pelukan yang bersifat kurang ajar, bahkan ketika ia memandang, pipi yang kisut dan buruk hitam itu basah oleh air mata. Tak terasa pula gadis itu pun menangis, teringat akan ayahnya yang dikabarkan telah tewas dalam perang. Ia mengira bahwa orang ini tentu saudara seperguruan mendiang ayahnya dan bahwa orang ini amat girang mendengar bahwa dia adalah putri Yap Bow, akan tetapi alangkah terkejutnya hati anak ini ketika merasa betapa tubuh orang yang memeluknya menjadi lemas dan tiba-tiba orang itu terkulai dan roboh pingsan. Tentu saja anak itu menjadi heran sekali. Akan tetapi sebagai murid seorang sakti, ia tidak menjadi gugup. Dengan perlahan ia lalu mengurut belakang leher Yap Bow dan menggerak-gerakan kedua lengannya secara teratur sekali. Tak lama kemudian Yap Bow siuman kembali dari pingsannya dan ia bangkit sambil mengeringkan air matanya dengan ujung bajunya yang hitam. Ia dapat menetapkan hatinya dan setelah mereka duduk kembali di atas bangku, gadis itu bertanya, Susyok, Paman Guru, karena kau adalah saudara seperguruan mendiang ayahku, lebih baik ku sebutka Susyok atau Supek, Uwak Guru, saja. Alangkah senangnya hatiku kalau aku dapat mendengar kau bercerita tentang ayah di waktu dia masih hidup. Hidup setemu itu tentu tidak mengenal ayah karena usianya masih muda sekali. Ketika ayah meninggal dunia tentu dia masih bayi, gadis cilik itu tersenyum kembali dan Yap Bow merasa kagum melihat watak anaknya yang demikian lincah dan gembira. Seperti ibunya, pikirnya dengan hati sebesar gunung. Betapa seorang ayah tidak akan menjadi bangga dan girang melihat anaknya telah menjadi seorang gadis cilik yang selain cantik manis, juga pandai dan berwatak menyenangkan. Ketika Yap Bow hendak menulis di atas meja, minta anaknya itu menceritakan riwayatnya, tiba-tiba pintu kamar Bunsem terbuka dan keluarlah pemuda itu mengiringkan Mobin Sien Kun yang wajahnya nampak terang. Setemu ini benar-benar berotak terang katanya kepada Yap Bow dengan suara ramah. Sebentar saja dia telah dapat menghafal teori Soan Hang Jiuhwat. Tidak percuma ia menjadi murid dari Kim Kong Tai Su. Akan tetapi, katanya sambil berpaling kepada Bunsem, kau harus ingat sumpahmu tadi bahwa di dalam pertandingan silat, baik perkelahian sungguh-sungguh maupun hanya pibu menghadapi muridku, sekali-kali tidak boleh menggunakan Soan Hang Jiuhwat itu. Juga apabila diadakan pibu besar-besaran kelap yang kurencanakan, kau tidak boleh mengeluarkan ilmu pukulan ini Bunsem menjatuhkan diri berlutut, menyatakan setuju dan mengaturkan terima kasih. Wajah pemuda ini berseri girang, dan gadis cilik itu berkata kepadanya. Jadi sekarang kau terhitung suteku. Tidak bisa, Bunsem membantah, usiaku lebih banyak daripadamu, mana kau boleh menyebut sute, adik seperguruan. Biarpun usiamu lebih tua, akan tetapi di dalam urutan murid guru kami, kau adalah nomor dua kau harus menyebut aku suci, kakak seperguruan perempuan. Bunsem membantah dan keduanya bersitegang, tidak mau saling mengalah. Akhirnya Mobin Sien Kun ikut campur, tersenyum dan berkata, kalian ini di dalam satu halamat bersamaan. Sama-sama keras kepala. Untuk apakah segala macam peraturan sebutan yang menjemukan itu? Panggil saja nama masing-masing, bukankah itu lebih mudah dan lebih baik Bunsem mengangguk dengan girang karena inilah jalan terbaik baginya untuk tidak mengaku kalah terhadap gadis cilik itu. Memang menurut patut, melihat bahwa dia hanya malam ini saja menjadi murid Mobin Sien Kun dan hanya menerima latihan satu macam ilmu pukulan, ia terhitung murid kedua dan harus menyebat suci kepada gadis ini. Sekarang Mobin Sien Kun memberi jalan keluar baginya. Dengan girang ia berkata, nah, itu baru baik dan adil namanya. Namaku Bunsem, lengkapnya Song Bunsem. Siapakah namamu tanyanya kepada gadis itu? Namamu jelek, gadis itu mengejek, nama kakakku lebih bagus, heto meter siapa nama kakakmu tanya Bunsem dan tanpa diketahui oleh siapapun juga, diam-diam Yakbong mendengarkan dengan penuh perhatian dan hatinya makin bergebar. Nama kakakku Tian Giyok, bukankah lebih gagah? Namaku sendirilan Giyok, siap-siap Bunsem bertanya dengan matel, terbuka lebar-lebar, kemudian ia teringat akan keadaan suhengnya. Dan dapat menekan gelora hatinya. Dengan cerdik ia lalu bertanya pala, dan mana kakakmu yang kau katakan bernama gagah itu Engkotian Giyok? Dia tidak ada di sini, dia adalah kakak kembarku, dan, eh, mengapa kau menjadi pucat? Sakitkah kau tiba-tiba gadis cilik itu menatap wajah Bunsem yang benar-benar menjadi pucat? Biarpun Bunsem sudah dapat menduga, namun keterangan yang menetapkan bahwa gadis ini adalah pateri dari suhengnya, membuat hatinya terguncang dan mukanya pucat. Juga Mo Bin Sien Kun dapat melihat hal ini, maka ia lalu maju dan bertanya, Bunsan, siapakah suhengmu ini dia? Dia tidak mau diperkenalkan mamanya. Bunsem, kau sudah menjadi muridku, tidak perlu lagi menyimpan rahasia. Ayuh katakan, siapa nama suhengmu ini Bunsem menjadi bingung dan pada saat itu tiba-tiba Yapbo menyambar lengannya dan menariknya cepat, diajak lari pergi dari terapat itu. Biarpun tengah malam telah lama lewat dan fajar mulai menyingsing disambut oleh kokok ayam namun udara masih amat, gelap, sehingga sebentar saja bayangan Yapbo dan Bunsem lenyap dari pandangan mata. Lan Giok menarik napas panjang dan menahan siapnya hendak mengejar. Sayang sekali, si muka tengkorak itu kesal dengan mendiang ayah Teo Chu dan baru saja Teo Chu membujuk agar ia suka menceritakan keadaan ayah di waktu dahulu. Siapa tahu kalau kalau dia tahu pula di mana makam ayah, Mo Bin Sien Kun mengerutkan kening. Orang itu benar-benar berwatak aneh dan penuh rahasia. Lain kali kalau bertemu dengan dia, sebelum dia mengaku aku takkan mau melepaskannya, katanya gemas. Sutai, mengapa kau membebaskan Sin Beng Gou Hiap? Mengapa tidak dibasmi saja orang-orang macam itu? Lan Giok memang berwatak lincah dan tidak menggunakan banyak peraturan dalam pembicaraannya, sehingga terhadap gurunya ia berani berengkau saja. Kalau Bun Sem mendengar panggilan gadis ini kepada gurunya tentu pemuda ini akan terheran dan maklum bahwa sesungguhnya Mo Bin Sien Kun adalah seorang wanita. Mo Bin Sien Kun menggeleng-gelengkan kepalanya mengapa harus membunuh mereka? Yang menjemukan dan harus dibunuh adalah Gou Giao Weng Lui Hai Siong, murid Bowe Tosu, Eh, Lan Giok, kau selalu turut padaku dan belum pernah bekerja sendiri. Sanggupkah kau melakukan tugas ini? Tugas yang bagaimana? Sutai tanya gadis itu penuh kegembiraan dan semangat. Melenyapkan Gou Giao Weng dari muka bumi tentu saja sanggup, Sutai. Di mana aku dapat mencarinya pengkhianat itu telah mendapat pangkat Tau Tong dan menjadi pembesar di kota Tong Seng Kuan. Setelah kau berhasil membasmi orang jahat itu, kau ambillah jalan melalui kota raja, mungkin sekali kau akan bertemu dengan kakakmu di sana. Kakakmu juga sedang menjalankan tugas yang sama, mencari dan membunuh Tua Tu Hektu yang berada di kota raja, baiklah, Sutai, sekarang juga aku akan berangkat, berangkat dan hati-hatilah, jangan terlalu memandang rendah lawan yang kau jumpai di jalan. Sementara itu, Fajar telah berganti pagi dan udara pagi itu amat cerah menimbulkan kegembiraan. Maka berangkatlah Lan Giok setelah menerima petunjuk-petunjuk dari gurunya, berangkat dengan hati besar dan semangat bergelera. Diam-diam ia mengharapkan untuk dapat segera bertemu kembali dengan Bun Sam dan si muka tengkorak itu, karena ia ingin mendengar penuturan si muka tengkorak tentang ayahnya. Dilihat begitu saja, memang agaknya Mobin Sien Kun terlalu gegabah dan sembrono, memberi tugas seberat itu kepada muridnya, seorang gadis cilik yang usianya baru 14 tahun. Akan tetapi sangkaan ini akan lenyap kalau orang mengetahui bahwa diam-diam orang aneh itu segera mengikuti muridnya dan memperhatikan serta mengawasi gerak-geriknya. Dengan jalan ini, ia hendak melatih praktek kepada muridnya yang masih hijau itu, tetapi selalu menjaganya dengan penuh perhatian. Biarpun usianya baru 14 tahun, Lan Giok sudah nampak cantik manis laksana setangkai bunga mawar mulai mekar. Tubuhnya yang terlatih itu padat dan otaknya yang dijejali pelajaran-pelajaran oleh burunya, membuat ia dapat berpikir seperti seorang yang sudah cukup dewasa. Juga ilmu silatnya sudah cukup tinggi, karena semenjak kecil, dia dan kakak kembarnya, Yap Tian Giok setiap hari digembleng oleh Mobin Sin Kun, seorang di antara lima tokoh besar di dunia persilatan itu. Setelah kini mendapat kesempatan oleh gurunya untuk melakukan semacam tugas seorang diri tentu saja hatinya gembira sekali, La telah terlepas bagaikan seekor burung bebas di udara dan tidak seperti biasanya di mana ia selalu menurut petunjuk gurunya dan pikirannya tidak dapat bergerak. Kini gurunya melepaskannya, berarti bahwa kepandainya tentu telah sempurna, demikian pikir gadis cilik yang lincah ini. Sambil menggendong guntalan berisi pakaian dan uang bekal pemberian gurunya, berangkatlah Lan Giok menuju ke kota Tong Sengkuan. Seperti biasa ia tidak berbekal senjata, karena memang gadis ini tidak memerlukan sesuatu senjata. Melihat bakatnya, Mobin Sin Kun menitik beratkan latihan ilmu pukulan tangan kosong kepada Lan Giok, sungguhpun ini bukan berarti bahwa gadis cilik ini tidak mahir bermain senjata. Keliru dugaan ini, karena Lan Giok sanggup memainkan 18 macam senjata persilatan. Dan memainkan dengan akan tetapi khusus mempelajari ilmu silat tangan kosong dari gurunya, yang memang terkenal dengan ilmu silat tangan kosongnya, sehingga mendapat julukan Seng Kun, Tangan Malaikat. Lan Giok melakukan perjalanan dengan cepat. Kalau melewati dusun atau kota, pendeknya kalau banyak orang, ia berjalan cepat dengan tenaga biasa agar jangan menimbulkan keheranan. Akan tetapi kalau melewati tempat sunyi dan tidak ada orang yang melihatnya, gadis cilik ini lalu mengerahkan seluruh kepandainya dan berlari secepat terbang dengan ilmu lari cepat liok teh witeng, lari di atas bumi seperti terbang. Pada masa itu, yakni di dalam pemerintahan dinasti Goantiau, keadaan rakyat jelata amat menderita dan oleh karena itu, kekacauan terjadi di mana-mana. Melakukan perjalanan di masa itu sangat tidak aman. Bukan saja kesengsaraan membuat di jalan-jalan sunyi banyak muncul perampok-perampok dan di waktu malam dari banyak muncul pencuri-pencuri, akan tetapi juga pembesar-pembesar Goantiau dan tentaranya merupakan gangguan-gangguan besar bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Lan Giok tidak terkecuali. Gadis ini sering menerima gangguan, akan tetapi selalu para pengganggunya yang sebaliknya terganggu. Beberapa kali ia dihadang perampok-perampok yang hendak merampas buntalannya, tetapi bukan Lan Giok yang kehilangan barangnya, bahkan, selelah melabrak para perampok itu, gadis cilik ini buntalannya bahkan bertambah dengan barang-barang berharga yang disitanya dari tangan para perampok itu. Juga beberapa kali orang-orang jahat dan tentara-tentara negeri yang mencoba untuk mengganggunya karena tertarik oleh kecantikannya, dipukul mundur jatuh bangun oleh murid dari Mobin Sien Kun yang lihai ini. Akan tetapi ketika ia tiba di luar tembok kota raja, ia menyaksikan peristiwa yang amat mengherankan hatinya. Dari jauh ia sudah mendengar suara ribut-ribut dan ketika ia mempercepat langkahnya, ia melihat seorang pemuda cilik tengah dikeroyok hebat oleh belasan orang tentara Goan. Akan tetapi pemuda cilik ini luar biasa sekali ilmu silatnya, sehingga biarpun pemuda itu hanya berdiri di tengah-tengah kepungan, tiap kali ada yang mendekatinya, lawan ini segera roboh terguling atau terpental jauh. Juga terdengar pemuda ini tertawa-tawa geli, seperti anak kecil yang mendapatkan permainan yang lucu dan menyenangkan. Tadinya Lan Giok mengira bahwa ia tentu Song Bun Sem, pemuda yang dijumpainya, karena memang potongan tubuhnya hampir sama besarnya. Akan tetapi setelah ia datang dekat, ternyata bahwa pemuda itu sama sekali bukan Bun Sem, melainkan seorang pemuda yang bermata sipit dan wajahnya kepucat-pucatan, membayangkan sifat yang amat licik dan nakal. Akan tetapi, suara ketawanya amat merdu dan menyenangkan hati, sehingga Lan Giok yang berwatak gembira, mendengar suara ketawa ini tanpa disengaja ikut tertawa juga. Pendengaran pemuda cilik itu benar-benar lihai. Biarpun ia sedang dikeroyok oleh banyak orang, namun ia dapat mengetahui akan kedatangan Lan Giok. Ia menoleh dan sambil mengejapkan sebelah matu ke arah Lan Giok, ia berkata, Hei, ketawamu manis sekali Lan Giok tidak menjawab hanya diam-diam merasa senang mendengar pujian ini. Ia melihat betapa belasan orang itu kini menjadi makin marah dan mengeluarkan golok, menyerang hebat kepada pemuda itu. Oleh karenanya, Lan Giok lalu berdiri agak jauh, siap untuk membantu apabila perlu, akan tetapi agaknya tidak perlu, karena pemuda itu benar-benar lihai. Menghadapi serangan belasan golok ini ia lalu mencabut sebatang suling yang bentuknya seperti ular, lalu mengobat abitkan suling ini. Aneh, tiap kali suling itu membentur golok seorang pengeroyok, orang berteriak kaget dan kesakitan, goloknya terlempar dan orangnya lalu roboh pula. Sebentar saja, dengan sulingnya yang luar biasa muda itu telah merobohkan tujuh orang tinggal delapan orang itu menjadi gentar pada saat itu, dari jurusan kota raja datang dua ekor kuda yang dilarikan dengan cepat. Penunggangnya ada seorang gadis muda yang cantik dan berpakai merah, sedangkan orang kedua adalah seorang muda tampan berpakaian biru yang mewah dan gagah. Lan Giok yang memandang ke arah gadis baju merah itu, terpesona saking kagumnya. Gadis baju merah itu benar-benar hebat dan elok sekali, sampak bagaikan setangkai bunga teratai merah yang sedang mekar. Begitu cantik, begitu halus, namun begitu gagah. Ketika sepasang remaja ini melihat serombongan tentara dihajar habis-habisan oleh seorang pemuda yang memegang suling, mereka cepat melarikan kudanya ke tempat pertempuran itu. Manusia liar dari manakah berani melawan alat negara terdengar bentakan halus dan nyaring dari gadis baju merah dan tau-tau berkelebatlah sinar merah ketika ia melompat dari atas kudanya dan langsung menghadapi pemuda pemegang suling tadi. Bagus Lan Giok memuji melihat gerakan yang indah dan lompatan yang jauh itu. Ia maklum bahwa hanya orang yang sudah pernah mempelajari ilmu lompat jauh liok tehui tengkang hu saja yang akan dapat melakukan lompatan langsung dari atas kuda sejauh itu jaraknya. Pemuda yang memegang suling itu menghadapi nona baju merah dan senyumnya melebar. Kemudian ia menoleh ke arah Lan Giok yang masih berdiri menonton pertempuran, maka katanya jenaka, baik sekali untungku hari ini, kedua-duanya cantik jelita. Akan tetapi apakah kau juga alat negara kata-kata ini diucapkannya dengan tidak karuan dan nona baju merah yang usianya masih amat muda, paling banyak 16 tahun itu, menjadi makin marah. Buka matamu lebar-lebar. Kau berhadapan dengan putri panglima besar bucuci. Ayo lempar sulingmu dan menyerah kepada rombongan tentara ini kata gadis baju merah itu sambil mencabut sebatang pedang pendek dari pinggangnya dengan lagak menantang dan gagah. Kembali pemuda aneh itu tertawa. Ha, ha, ha. Baiknya suhu sedang tidur dan tidak melihat dan mendengar ini. Ha, ha, kalau dia melihat ini, suhu bisa mati saking gelinya nona baju merah itu makin marah dan ketika ia menggerakkan tangannya, maka ia telah menyerang dengan gerak tipu Hek Inkoan yang mega hitam menutup matahari. Lan Giok yang melihat gerakan ini diam-diam terkejut juga karena gerakan nona baju merah itu amat cepat dan ganas. Agaknya sukarlah ditangkis pedang pendek yang diputar cepat, merupakan gulungan sinar yang seperti naga hendak menelan tubuh pemuda cilik yang aneh itu. Kembali ia menjadi kaget dan heran melihat ilmu pedang nona ini. Baru saja tiba di luar tembok kota raja, ia telah menyaksikan seorang pemuda yang aneh dan sangat lihai. Sekarang datang lagi seorang gadis muda baju, merah yang ilmu pedangnya amat tinggi pula. Alangkah banyaknya orang-orang berkepandaian tinggi di kota raja ini, pikirnya dengan hati gembira. Memang pemuda aneh itu lihai sekali. Biarpun ia diserang oleh nona baju merah yang memainkan pedang secara hebat, ia berlaku tenang saja, bahkan mengejek, Hek Inkoan yang yang kau mainkan ini tidak menakutkan aku, nona manis. Betapapun tebalnya mega hitam, tak mungkin dapat menutup matahari selamanya. Lihat, aku si matahari akan membuyarkan mega hitam setelah mengeluarkan ucapan yang sifatnya seperti olok-olok, tetapi yang sekaligus menyatakan bahwa ia mengenal baik ilmu serangan lawannya, pemuda ini lalu memutar tongkatnya dan benar saja, setelah jurus Hek Inkoan yang habis dimainkan, pemuda itu sama sekali tidak dapat dikalahkan dan ilmu pedang itu buyar sendiri oleh tangkisan-tangkisan dan serangan balasan yang tepat dari suling ular itu. Nona baju merah itu menjadi makin marah. Ia berseru keras dan tiba-tiba tubuhnya lenyap terbungkus oleh sinar pedangnya yang bergulung-gulung dengan ganasnya. Kembali Langiyok tertegun. Ilmu silat Nona baju merah itu benar-benar hebat dari ia sendiri belum tentu akan dapat menang dengan mudah. Tetapi, ilmu silat dari pemuda. Aneh itu lebih hebat lagi, bukan hebat karena tingginya tenaga luakang atau ilmu ginkangnya yang setingkat dengan Nona baju merah itu, tetapi yang hebat adalah keandahan ilmu silat yang dimainkannya dengan sebatang suling ular itu. Gerakan sulingnya berlenggak-lenggok meniru gaya ular sungguh merupakan senjata aneh yang selain kuat sekali dalam pertahanan, juga aneh dan tak terduga datangnya serangan-serangan yang dilancarkannya. Langiyok segera dapat melihat bahwa ilmu silat dari pemuda itu masih lebih aneh dan lebih tangguh daripada Nona baju merah yang memegang pedang. Benar saja setelah pertempuran berjalan puluhan jurus, perlahan-lahan gulungan sinar pedang Nona baju merah itu makin mengecil. Hal ini terlihat dengan bergantinya sinar. Kalau tadi ketika mula-mula menyerang, sinar merah dari pakaiannya hampir tertutup oleh sinar putih dari perakan pedangnya, sekarang sinar putih itu mulai berkurang cahayanya dan mulai tertutup oleh sinar merah dari pakaiannya, tanda bahwa Nona ini mulai mengandalkan ginkangnya untuk berkelebat ke sana kemari menghindarkan diri dari serangan balasan pemuda bersuling itu. Sumoi biar aku membantu kau menangkap tikus kecil ini terdengar seruan pemuda baju biru yang semenjak tadi menonton saja. Seruan ini dibarengi dengan berkelebatnya tubuhnya, sehingga nampak sinar kebiruan dari pakaiannya. Di kedua tangannya telah nampak sepasang golok tipis yang berkilauan, karena sepasang golok ini terbuat daripada emas. Ha, ha, jadi Nona manis baju merah masih punya suheng? Bagus majulah semua, jangan kira aku ganku itu takut bermain-main dengan kalian. Waduh-waduh, memegang Kim Chiang Tu, sepasang golok emas. Anak hartawan mana lagi yang maju ini tutup mulut dan terimalah nasibmu bentak pemuda baju biru itu dan benar saja, terpaksa pemuda aneh yang bukan lain adalah ganku itu itu harus menutup mulut karena gerakan sepasang golok emas ini benar-benar sangat hebat, jauh lebih berbahaya daripada gerakan pedang pendek dari Nona baju merah. Kembali langiyok terheran. Ada lagi pemuda yang berkepandaian tinggi, pikirnya. Timbul kegembiraan hatinya melihat tiga orang pemuda itu bermain silat demikian indah dan gesitnya. Sayang tidak seimbang, pikirnya, seorang saja dikeroyok dua. Dan tanpa disadarinya pula, karena amat kegembirannya melihat orang-orang mengadu kepandaian, langiyok tahu-tahu telah menggerakkan tubuhnya, sepasang kakinya yang kecil menotol tanah dan melayanglah ia ke arah baju biru yang memagang sepasang golok emas. Melihat berkelebatnya bayangan kecil yang gesit ke arahnya pemuda baju biru ini mengangkat golok emasnya dan membabat ke arah langiyok, tetapi dengan sangat lincahnya bayangan itu telah mengelap ke kiri dan mengirim tendangan yang cepat bagaikan kilat menyambar. Pemuda baju biru itu terkejut sekali dan segera melompat untuk menghindarkan diri dari tendangan berbahaya ini, kemudian ia memandang dengan penuh perhatian. Eh eh, kau ini siapa lagi? Apakah konco dari tikus gila ini tanyanya sambil memandang ragu-ragu? Langiyok tersenyum mengejek. Dua orang mengeroyok seorang, di mana keadilan? Dan lagi kurang gembira, maka aku masuk untuk menggenapi jumlah. Ha, 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 nona cilik yang manis ternyata lihat juga. Mari kita sikat anak-anak manja dari hartawan berpangkat ini, agar mereka tidak lagi memandang rendah kepada orang lain kata Ganku itu sambil tertawa sombong. Langiyok memang berwatak nakal gembira, maka mendengar ajakan ini, ia pun memberikan senyuman manis kepada Kuitu dan tiba-tiba ia menyerang pemuda baju biru itu dengan ilmu pukulan Soan Hang Jiuhwat. Seperti diketahui. Ilmu pukulan Soan Hang Pelek Jiuhwat adalah ilmu silat dengan pukulan tangan yang mengandalkan lewekang yang tinggi. Hebatnya tidak terkira. Pemuda baju biru itu tidak mengira bahwa ilmu pukulan gadis cilik itu demikian hebatnya, maka sambil tersenyum mengejek ia maju menubruk dengan goloknya. Tetapi, tiba-tiba pukulan yang dilakukan oleh Langiyok, biarpun belum mengenai tubuhnya, angin pukulannya telah mendorongnya ke belakang, sehingga hampir saja ia terjengkang roboh. Baiknya pemuda ini memiliki kepandayan tinggi. Ia maklum bahwa pukulan lawannya itu mengandung tenaga lewekang berbahaya, maka cepat ia mengumpulkan nafas dan mengerahkan tenaga lewekang untuk menolak pukulan ini agar tidak sampai terluka di bagian dalam tubuh. Tetapi biarpun ia dapat menolong nyawanya, tetap saja ia terlempar ke belakang dan hanya dengan berlompatan jungkir balik, ia terhindar dari malu dan hina karena roboh dalam sejurus saja. Kembali dan kuitu gelak tertawa sambil melayani nona baju merah. Di dalam ketawanya, yakni mencertawakan pemuda baju biru, tersembunyi kekejutan dan keheranan besar melihat ilmu pukulan yang hebat dari Lan Giok itu. Sementara itu, pemuda baju biru itu pun menjadi kaget dan berhati-hati lah dia. Tak pernah disangkanya bahwa gadis yang usianya masih muda ini telah memiliki kepandayan sehebat itu. Ia lalu menyerang lagi dengan Kim Chiang Tu di tangannya dan dengan gembira sekali Lan Giok menyambut serangannya, dengan ilmu silat Soan Hang Pelek Jiuhwat yang ampuh. Gadis cilik ini tahu bahwa lawannya memiliki kepandayan hebat, maka hanya dengan ilmu pukulan geledek dan angin puyuh ini sajalah kiranya ia dapat mengimbangi serangan sepasang golok emas yang lihai itu. Pertempuran terpecah dua dan terjadi dengan hebatnya. Semua tentara yang tadi mengeroyok dan kuitu berdiri bengong dan tidak seorang pun berani mencoba ikut bertempur. Meti mereka berkunang-kunang karena tidak dapat membedakan mana kawan-mana lawan. Empat orang muda itu seakan-akan telah berputar-putar menjadi dua gulungan sinar yang saling serang, tubuh mereka lenyap terbungkus oleh sinar senjata. Siapakah adanya gadis baju merah dan pemuda baju biru yang lihai itu? Para pembaca kiranya sudah dapat menduga atau mengira-ngira siapakah mereka ini? Memang betul, gadis baju merah itu bukan lain adalah Sian Hwa, yakni anak dari Ken Goan yang diambil anak oleh Bu Cuci dan kini mendapat nama keturunan ibu angkatnya menjadi sitan, karena istri dari Bu Cuci bernama Tan Kui Eng. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Sian Hwa diambil murid oleh Lim Po Coan atau General Lim yang berjuluk Pat Jiu Giamong, seorang di antara lima tokoh besar. Adapun pemuda baju biru itu ialah Lim Swee, putra tunggal dari Pat Jiu Giamong. Setelah dapat mengetahui siapa adanya dua orang anak muda ini, tentu saja tidak mengherankan lagi apabila ilmu kepandayan mereka amat tinggi. Akan tetapi yang paling hebat adalah kepandayan dari Gankui Tu, anak yang di waktu kecilnya telah membunuh ayahnya sendiri ini. Semenjak dibawa pergi dari Bukit Toei San oleh Lem Hai Lomo Senjin Sian Su, orang yang paling jahat dan licik juga berbahaya dari lima tokoh besar, ia menerima gemblengan ilmu silat dan ilmu hitam dari suhunya. Memang telah menjadi harapan dari Lem Hai Lomo untuk menurunkan seluruh kepandayanya kepada murid tunggalnya ini, agar kelak di kemudian hari Gankui Tu akan menjagoi di seluruh dunia. Watak anak ini memang cocok sekali dengan wataknya, maka Senjin Sian Su mengasihinya dengan sepenuh hatinya. Kalau dibuat perbandingan antara empat orang anak muda yang sedang ramai bertempur ini, memang yang paling unggul adalah kepandayan Gankui Tu. Tidak saja karena memangnya memiliki bakat yang baik dan cocok sekali untuk menerima ilmu kepandayan dari Senjin Sian Su, tetapi terutama sekali karena memang ilmu silat dari suhunya amat aneh. Kalau dibandingkan dengan Lim Sui E atau Sian Hwa, ia masih menang setingkat. Adapun jika dibandingkan dengan Lan Giok, biarpun kepandayan Lan Giok juga hebat, tetapi gadis cilik ini masih kalah latihan, karena usia Kui Tu memang lebih tua 2-3 tahun daripadanya. Pertempuran antara Lan Giok dan Lim Sui E berjalan lebih seimbang daripada pertempuran antara Sian Hwa dan Kui Tu, karena suling ular di tangan Kui Tu kini telah mengurung dan menekan sinar pedang dari Sian Hwa lagi, sehingga gadis baju merah yang cantik jelita itu menjadi terdesak hebat. Sui E, Ji dan Sian Hwa, mundurlah dan jangan bertempur dengan saudara sendiri tiba-tiba terdengar bentakan keras, tanpa diketahui oleh siapapun juga. Seorang laki-laki tua tinggi besar yang berpakaian seperti seorang pembesar militer telah berdiri di dekat tempat pertempuran. Dia ini bukan lain adalah Pets Jiu Giamong Lim Po Chauan Jenderal yang berkepandayan tinggi itu. Lim Sui E dan Sian Hwa cepat melompat ke belakang. Sian Hwa cepat bertanya ragu-ragu, Suhu, manakah dia yang Suhu bilang masih saudara sendiri Lim Go An Sui sambil tertawa berkata menudin ke arah Kui Tu. Kau tidak kenal gerakannya? Dia ini tentulah murid dari sepetmu, Uwak Gurmu, kalau bukan, bagaimana dia bisa memainkan Sian Chu Piam Huat sedemikian baiknya adapun Kui Tu yang cerdik, ketika melihat seorang tinggi berpakaian jenderal, segera dapat menduga dengan siapa ia berhadapan, maka segera ia memberi hormat sambil berkata, Teo Chu dan Kui Tu mengaturkan hormat kepada Su Siok, Paman Guru, sementara itu, Lan Giok yang menyaksikan kejadian ini, menjadi mendongkol sekali. Susah payah ia mencampuri urusan ini karena tidak dapat mendiamkan saja melihat Kui Tu dikeroyok dan karena timbul kegembiraannya melihat tiga orang muda yang berilmu tinggi itu, tidak taunya mereka itu masih saudara seperguruan. Tanpa mengucapkan suara lagi, ia menggerakkan tubuhnya dan melompat pergi dengan cepat. Pat Jiu Giamong tidak memperdulikan gadis cilik itu, melainkan bertanya kepada Kui Tu, anak, tidak mengecewakan kau menjadi murid Lan Hai Lomo Seng Jin Sian Su. Di mana Guru Ngu Kui Tu berdiri membalikan tubuhnya, lalu menahan nafas dan mengerahkan hikangnya. Ketika ia membuka mulut untuk berseru memanggil suhunya, suaranya terdengar tidak keras tetapi menggetar dan ternyata bahwa anak ini telah menggunakan ilmu mengirim suara yang disebut Chuan Injibit, suhu. Di sini ada susuk menanyakan suhu suara itu menggemas sampai jauh dan untuk beberapa lama keadaan menjadi sunyi. Kemudian jauh sekali asalnya, terdengar suara Lem Hai Lomo Seng Jiu Sian Su berkata, Kui Tu, kau kembalilah ke sini. Tidak perlu aku bertemu dengan Lim Go An Sui, General Lim. Bagaimana aku dapat bertemu dengan seorang pembesar tinggi sedangkan aku seorang jembel suara ini biarpun dikirim dari tempat jauh datangnya masih nyaring menyakitkan telinga. Mendengar ucapan ini, Kui Tu lalu melompat pergi, sedangkan Pat Jiu Giamung yang sudah mengenal adat dan watak suhengnya tidak berani mengejar, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kepandaian suheng sudah bertambah berlipat kali. Juga anak itu telah memiliki kepandaian tinggi, baru ilmunya Coan Injit Bit tadi saja sudah memperlihatkan bahwa ia masih menang setingkat daripada kalian berdua, kemudian General ini lalu mengajak pulang anak dan muridnya itu. Setibanya di dalil M gedungnya ia lalu berkata dengan muka sungguh-sungguh, Supek kalian memang beratak aneh sekali dan orang seperti dia sukar diduga sikapnya. Aku sendiri tidak tahu apakah dia itu kelak merupakan kawan atau lawan. Kulihat murid tunggalnya tadi pun berwata aneh, tidak berbeda dengan gurunya. Oleh karena itu, kalau kalian tidak mau tertinggal jauh oleh orang lain, mulai sekarang kalian harus berlatih lebih bersungguh-sungguh, agar 4-5 tahun lagi kalian akan mewarisi seluruh kepandaian ku. Lim Swee dan Sian Hwa menyatakan kesanggupannya, sungguh pun di dalam hati, kedua orang muda ini tidak percaya kalau kepandaian supek mereka yang dikabarkan setengah gila itu lebih tinggi daripada kepandaian Pat Jiu Giamong. Sebaliknya General Tua ini agaknya dapat membaca keraguan pada wajah putra dan muridnya, maka katanya dengan sungguh-sungguh, ketahuilah kalian bahwa di antara semua tokoh persilatan, pada waktu ini agaknya hanya sepetmu itulah yang telah mencapai tingkat tinggi dan mungkin telah menyusul tingkat dari Kim Kong Tai Su, akan tetapi karena Kim Kong Tai Su telah mencuci tangan dan bertapa menjadi manusia suci, agaknya hanya sepetmu itulah yang menjagoi. Kalau dia menurunkan seluruh kepandaiannya kepada murid tunggalnya itu, pastiklah kalian bukan lawannya. Sayang, sungguh sayang bahwa Butek Giamong hanya tinggal namanya saja, Suhu, apakah Butek? Giamong tanya Sian Hwa dengan penuh perhatian. Kembali Pat Jiu Giamong menarik napas panjang. Orang tua itu sajalah yang dapat mengatasi kepandaian Leng Hai Lomo sepetmu itu, bahkan mengatasi pula kepandaian Kim Kong Tai Su. Di atas dunia ini tidak ada ilmu silat yang sanggup menghadapi ilmu pedang dari Butek Giamong si Raja Pedang itu. Apakah dia sudah meninggal dunia, Suhu? Dan kalau dia masih ada juga, apa artinya? Mengapa Suhu menyatakan sayang kalau gadis baju merah itu amat memperhatikan, adalah Lim Sui E sama sekali tidak mau peduli. Memang amat jauh perbedaan sifat antara dua orang ini. Sian Hwa amat bernafsu untuk mempertinggi ilmu kepandaiannya, adapun Lim Sui E yang memang lebih tinggi tingkatnya, berwatak sombong dan tidak mau kalah. Menganggap kepandaiannya sendiri yang sudah paling tinggi. Aku tidak dapat memastikan apakah dia sudah mati, akan tetapi kalau ia masih hidup, usianya tentu hampir 100 tahun. Kalau ia masih hidup, kalau saja kalian bisa mewarisi ilmu pedangnya, kalian tak usah takut menghadapi jago silat yang manapun juga, bahkan tidak perlu takut menghadapi murid-murid Kim Kong Tai Su atau murid supekmu, ayah, mengapa melamun dan mengharapkan sesuatu yang tidak ada? Ilmu kepandaian ayah sendiri sudah amat tinggi dan belum dapat kami warisi semua, mengapa mencari yang jauh-jauh? Aku lebih suka mewarisi ilmu kepandaian ayah daripada ilmu kepandaian siapapun juga, kata Lim Sui E yang membuat ayahnya tersenyum. Pat Jiu Giamong menganggup-anggup. Betul juga katamu, Sui E, Ji, tak perlu kita merendahkan diri sendiri memperkecil semangat. Asalkan kalian berlat sungguh-sungguh, kiranya masih banyak ilmu pukulan yang dapat kalian pelajari dari aku, Sian Hawa lalu minta diri dan kembali ke rumah orang tuanya, yakni Panglima Bu Cuci yang sebagaimana pernah dituturkan di bagian depan, telah berpindah ke kota Raja Pula dan mendapatkan sebuah gedung dari Lim Goan Sui. Mari kita ikuti perjalanan Lan Giok, gadis berusia 14 tahun yang lincah dan tabah itu. Setelah mengalami pertempuran dengan anak-anak muda yang berkepandaian tinggi itu, diam-diam gadis cilik ini berpikir bahwa ilmu kepandaiannya sendiri masih jauh daripada memuaskan. Aku harus belajar lebih giat lagi, pikirnya. Belum lama ini ketika bertemu dengan Bun Sen, murid dari Kim Kong Tai Su, ia kena dikalahkan. Dan sekarang bertemu dengan murid-murid Pat Jiu Giamong dan Lam Ai Lomo, ia harus mengakui bahwa kepandaiannya sendiri belum dapat mengatasi mereka, terutama pemuda bersuling ular itu. Ia pernah mendengar dari gurunya bahwa di atas dunia ini, yang paling dipandang dan disegani oleh gurunya hanyalah 4 orang tokoh persilatan, yakni Kim Kong Tai Su, Pat Jiu Giamong, Lam Ai Lomo dan seorang lagi yang dipandang tinggi, yakni Butek Giamong. Murid Lam Ai Lomo telah ia jumpai dan mereka itu ternyata memang berkepandaian tinggi. Lebih-lebih lagi murid Butek Giamong, sampai di mana hebatnya kepandainya. Biarpun dia sudah berada di luar tembok kota raja, namun Lan Giok tidak masuk ke dalam kota raja, karena tujuan perjalanannya memang bukan ke situ, melainkan ke kota Tong Seng Kuan untuk mencari Gou Giao Weng Lui Hai Song yang menjadi tau tong di kota itu. Akan tetapi setelah tiba di kota Tong Seng Kuan, ia mendengar bahwa orang yang dicarinya itu telah dua hari pergi ke kota raja, sehingga gadis ini menjadi gemas sekali. Ia telah lewat di luar tembok kota raja, sama sekali tidak tahu bahwa orang yang dicarinya berada di dalam kota Otu. Lupek, tahukah kau di mana aku dapat bertemu dengan Lui Chiang Kun di kota raja? Tanya-tanya kepada penjaga yang memberi tau kepadanya tentang kepergian perwira si Lui itu. Penjaga itu tidak merasa aneh melihat seorang gadis cilik mencari Lui Chiang Kun, oleh karena perwira ini memang banyak mengadakan perhubungan dengan orang-orang jadi kalangan Keng Hau yang menjadi pembantu atau kawan-kawannya, ia hanya memandang sambil tersenyum, nampak kekaguman akan keberanian dan kecantikan gadis itu, membayang dalam pandangan matanya. Nona kecil, kalau kau di kota raja mencari di rumah Panglima Bu Cuci, tentu kau akan bertemu dengan Lui Chiang Kun, terima kasih, Lupek, kata Lan Giok dan sebelum penjaga itu sempat menjawab, gadis cilik itu berkelebat dan lenyap dari pandangan matanya. Tentu saja penjaga itu menjadi terbelalak heran. Biarpun hari telah malam dan gelap, tetapi bagaimana mungkin orang dapat menghilangkan diri begitu saja dari depan hidungnya? Jangan-jangan dia bukan manusia, melainkan iblis yang sengaja datang mengganggu ku penjaga tua itu bersungut-sungut, lalu ia membaca mantra yang pernah dipelajarinya dari Hwasyod di Klenteng, mulutnya berkemak kemit membaca doa pengusir iblis. Malam hari itu Lan Giok bermalam di sebuah rumah penginapan dan pada keesokan harinya, pagi-pagi ia telah berangkat ke Kota Raja untuk menyusul Ngo Jiao Leng Lui Hai Siang, orang yang harus dibasminya menurut perintah burunya. Ia sendiri tidak kenal siapa adanya Ngo Jiu Weng dan hanya mendengar dari suhunya bahwa orang itu adalah seorang penjahat yang telah menggunakan kesempatan berdirinya pemerintah Goan Tiau untuk menjilat dan mencari kedudukan dengan jalan mengorbankan patriot-patriot bangsa sendiri. Ketika Lan Giok tiba di jalan besar yang menuju ke Kota Raja dan sedang berjalan cepat, tiba-tiba ia melihat lima orang yang aneh-aneh bentuk tubuh maupun corak pakaiannya. Empat di antara mereka adalah orang-orang tua lekeki dan seorang pula adalah wanita. Ketika ia memandang dengan penuh perhatian, maka teringatlah ia akan cerita gurunya dan taulah dia bahwa mereka itu bukan lain adalah Sin Beng Ngo Hiap, lima pendekar malaikat yang terkenal di dunia Kang Ong. Gadis cilik ini. Tahu bahwa orang yang tertua, yang berpakaian seperti Tosu dengan baju berkembang dan bertubuh tinggi kurus, adalah Bo Wek Tosu atau guru dari Ngo Jiao Weng yang hendak dibunuhnya. Akan tetapi, gadis yang tidak kenal akan arti takut ini berjalan seperti biasa saja, tanpa mengurangi kecepatan berlarinya. Lima orang tokoh perselatan itu pun sedang menuju ke Kota Raja dan karena mereka berjalan dengan cepat, maka mereka tidak melihat Lan Giok. Gadis ini memang memiliki watak ingin mencoba kepandayan orang. Ia telah mendengar bahwa lima orang tokoh perselatan itu namanya kurang bersih dan pernah pula mereka dihajar habis-habisan oleh gurunya, maka dengan berani ia lalu sengaja mempercepat larinya dan menyusul mereka. Bagaikan seorang pembalap kuda yang melampaui lawannya, sengaja menyusul dan melampaui lima orang tua itu, tanpa menoleh sedikitpun kepada mereka. Terdengar seruan heran dan kaget dari Sin Beng Ngo Hiap ketika mereka melihat seorang gadis cilik yang cantik dan manis berlari cepat sekali melampaui mereka. Eh, siapa kau? Tunggu dulu Hwa Hwa Anil Chu yang merasa amat tertarik dan suka melihat gadis cilik yang lincah ini, lalu melompat ke depan sambil mengulurkan tangan hendak menangkap lengan gadis itu. Akan tetapi alangkah rannya ketika, tanpa menengok gadis cilik itu dapat mengelakkan lengannya yang hendak tertangkap, bahkan segera melarikan diri lebih cepat lagi. Tidak hanya Hwa Hwa Anil Chu yang merasa heran, juga Suheng-Suhengnya merasa heran dan terkejut, lalu mempercepat lari mereka mengejar ke depan. Lan Giok yang mengetahui bahwa lima orang itu mengejarnya, lalu menengok dan tersenyum manis. Senyum ini tentu saja dianggap ejekan bagi Sin Beng Ngo Hiap yang menjadi gemas juga. Setan cilik kau berani menjual lagak Bowe Tosu mengebutkan lengan bajunya dan ia mendahului adik-adik seperguruannya mengejar dengan cepat sekali ke depan. Betapapun tinggi kepandaya ilmu lari cepat dari Lan Giok tentu saja ia masih belum dapat mengatasi kepandayan Bowe Tosu yang sudah berlatih puluhan tahun lamanya. Setelah kejaran dilakukan beberapa lama, akhirnya Tosu itu sudah hampir dapat memegang Lan Giok. Setan cilik, kau tetap tidak mau berhenti bentak Tosu itu sambil menggunakan kebutannya yang berbulu panjang digerakan ke depan. Ujung kebutan yang lemas dan panjang itu meluncur ke depan dan hendak melibat tangan Lan Giok. Gadis ini terkejut karena kalau sampai tangannya terlibat, berarti ia kalah dan tak dapat lari lagi, maka cepat ia lalu membalikan tubuhnya dan sambil setengah berjongkok ia melancarkan serangan pukulan Soan Hang Pelek Jiu. Hal ini tentu saja sama sekali tak pernah disangka oleh Bowe Tosu, sehingga biarpun Tosu ini menarik kembali hudetim, kebutan, dan mengelap ke samping. Tetap saja sambaran angin pukulan dengan telak telah mengenai pangkal lengan kanannya, ia merasa betapa lengannya seperti lumpuh dan kebutannya terlempar jauh. Cepat ia menyalurkan luekangnya ke dalam lengan itu dan berhasil menolak kembali tenaga hawa pukulan anak gadis yang aneh ini, akan tetapi saking kagetnya ia lalu melompat mundur setombak lebih. Di situ ia memandang dengan matel, terbelalak, kemudian membentak. Gadis liar Jadi kau adalah murid Mobin Sien Kun Bowe Tosu dapat mengenal Soan Hang Pelek Jiu dari Mobin Sien Kun, maka ia dapat menduga bahwa gadis liar ini tentulah murid dari sitangan malaikat bermuka iblis itu. Empat orang adik seperguruannya yang sudah menyusul ke situ pula, mendengar seruan ini lalu memandang dengan meti mengancam. Akan tetapi Lan Giok tetap tersenyum tabah. Kalau betul, kenapa gerangan? Kalian ini Sin Beng Go Hiap, yang terkenal sebagai tokoh-tokoh tua di dunia perselatan. Untung hanya huditingmu saja yang terlempar, kalau yang terlempar itu kepala, kan menjadi berabe juga, gadis liar kurang ajar. Kau benar-benar kejam dan ganas seperti setan, seperti gurumu Bowe Tosu membentak marah sambil mengambil kembali huditingnya yang terlempar tadi. Baru saja bertemu kau telah melancarkan pukulan Soan Hang Pelek Jiu, apakah kau kira Pinto takut kepadamu aduh galaknya? Siapa yang mulai lebih dulu? Aku berlari seorang diri, tidak mengganggumu, tidak memandangmu, tidak menegurmu. Mengapa kalian orang-orang tua ini seperti gila mengejar-ngejarku? Mau apakah tanyanya sambil menantang? Anak iblis Hwa Hwa Anilcu berseru. Tadinya aku tertarik kepadamu, tidak taunya kau jahat seperti iblis. Betapapun juga, karena kau adalah murid Mobin Sien Kun, biarlah kau ikut dengan kami untuk merubah adatmu yang rusak itu. Lan Giok tertawa, sehingga dua buah lesung pipit membayang di kanan-kiri mulutnya. Benar-benar galak kalian ini, apa dikira aku belum tahu bagaimana kalian dihajar jatuh bangun oleh guruku? Sudahlah, lebih baik kalian pergi dan jangan menggangguku, kalau aku habis sabar, jangan-jangan kalian untuk kedua kalinya akan menerima hajaran. Tentu saja lima orang itu menjadi marah sekali. Muka mereka menjadi merah dan masing-masing telah merabah senjatanya. Anak iblis macam kau ini harus dibasmi lebih dulu sebelum kelak menjadi iblis tulen teriak Sambil berkata demikian, ia telah mencabut pedangnya dan membacok kepala Lan Giok dengan gerak tipu Lyong Teng Ticu, ambil mutiara di kepala naga. Ayiaa tanda seru Lan Giok berseru sambil dengan lincahnya ia cuh ansin. Nyocu menyerang, kini dengan sebuah tusukan ke arah dada anak tanggung itu akan tetapi kembalilan Giok mengelak dan kini tiba-tiba kepalan tangan kanannya menyambar ke depan mengarah pusar lawan. Gerakan pukulannya kini hebat dan cepat sekali datangnya, juga didahului oleh menyambarnya hawa pukulan yang aneh dan berbahaya. Memang, karena maklum bahwa kelima orang lawan ini bukan merupakan lawan yang boleh dipandang ringan, biarpun pada mulutnya Lan Giok menyindir dan memandang ringan, namun sekali meju ia telah mengeluarkan ilmu silat Soan Hang Pelek Jiyu, kepandaian simpanannya. Hwa Hwa Aniyocu, seperti juga Bo Wek Tosu tadi, memandang rendah kepada anak ini dan melanjutkan serangan tanpa memperdulikan pukulan anak yang datang itu. Akan tetapi, tiba-tiba ia terbetot dari belakang dan tubuhnya terpental ke belakang dibarungi oleh suara TWA Suhengnya, Sumoy, hati-hati. Pukulan Soan Hang Pelek Jiyu tak boleh dibuat gegabah kembali terdengar Lan Giok tertawa geli, sedangkan Hwa Hwa Aniyocu menjadi merah mukanya. Kalau tadi Bo Wek Tosu tidak membetotnya ke belakang, mungkin ia sudah kena direbohkan oleh gadis cilik ini. Ia menjadi semakin penasaran dan sambil berseru kerasia lalu memutar pedangnya dengan hebat, menyerang Lan Giok dengan nafsu membunuh. Melihat betapa gadis cilik ini memang amat lihai dan merasa khawatir kalau-kalau semuanya akan kalah dan mendapat malu besar, maka sepasang Hwa Siok kembar yang gemuk, yakni Lem San Siang Mo bergerak cepat dan dengan sepasang golok di tangan, mereka ikut menyerbu. Mereka pikir daripada Sumoy mereka kalah dan mendapat malu, lebih baik sebelum ada orang yang melihat, mereka mengeroyok dan membinasakan murid dari Mobin Sien Kun yang pernah menghina mereka ini. Ketika empat buah golok dan sebuah pedang menyambar ke arahnya barulah Lan Giok merasa sibuk juga ia mengandalkan ginkangnya untuk mengelap ke sana kemari, tubuhnya berkelebat bagaikan seekor burung walet yang amat gesit, menyambar di antara gulungan sinar senjata lawan sambil membalas dengan pukulan Soan Hang Pok Lek Jiw. Akan tetapi, karena tiga orang lawannya pun bukan orang-orang lemah, gadis cilik ini maklum bahwa, kalau dilanjutkan, keadaannya akan menjadi berbahaya juga. Ia memutar otaknya mencari akal. Bagus, bagus. Tiga orang tua bangka dari Sin Beng Gou Hiap yang bernama besar mengeroyok seorang muda. Pantas memang nama besar Sin Beng Gou Hiap hanya nama besar palsu belaka. Awas, sebentar lagi kalau guruku datang, kalian tentu hanya tinggal namanya saja benar saja, mendengar ucapan ini, lima orang itu menjadi terkejut sekali. Serangan, sepasang hosyo kembar dan Hwa Hwa Aniyo Chu menjadi lemah dan Bu Wek To Su bahkan menengok ke kanan kiri, melihat kalau-kalau Mobin Sin Kun sudah berada di situ. Lebih baik kita tinggalkan iblis kecil ini katanya kepada keempat adik seperguruannya, karena merasa takut akan ancaman yang keluar dari mulut gadis cilik tadi. Mengapa takut, T.W.A. Su Heng, kata Hwa Hwa Aniyo Chu. Lebih baik kau bantulah membereskan anjing kecil ini, kalau sudah, kita lalu berlari ke dalam kota raja mengunjungi Pets Jiu Giamong, kalau kita sudah di sana, hendak kita lihat Mobin Sin Kun akan berani berbuat apa sambil berkata demikian Hwa Hwa Aniyo Chu menyerang lagi lebih hebat dengan pedangnya dan Su Heng Su Hengnya pun tanpa malu-malu lagi lalu mendesak gadis cilik itu, dengan maksud cepat-cepat merobohkannya atau menangkapnya untuk membalas penghinaan yang mereka terima dari Mobin Sin Kun. Akan tetapi Lan Giok terlalu lincah bagi mereka, sehingga biarpun lima orang itu memiliki kepandayan tinggi, tak mungkin mereka dapat mengalahkan gadis yang licin bagaikan belut itu dalam waktu singkat. Betapapun juga, Lan Giok sudah kewalahan sekali, jidatnya yang berkulit halus itu telah penuh oleh keringat. Akan tetapi mulutnya makin tersenyum-senyum dan terus-menerus mengejek dan memaki-maki namasin benggau hiap yang dimakinya monyet tua bangka pengecut dan lain-lain. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras, tak patut lima orang tua bangka mengeroyok seorang muda dan berkelebatlah bayangan orang. Biarpun suaranya seperti orang yang sudah tua, tetapi ternyata yang mengeluarkan kata-kata teguran itu adalah seorang pemuda remaja, bukan lain adalah Gan Kui Tu, murid dari Leng Hai Lomo Seng Jin Sian Su. Biarpun di dalam hatinya ia merasa girang dengan datangnya pemuda yang hendak membantunya ini, namun keangkuhannya membuat Lan Giok berkata, Mau apa kau mencampuri urusan ku Kui Tu? tertawa gelak-gelak dengan lagak seperti suhunya ketika ia mendengar suara merdu ini yang terdengar galak, tetapi manis dan melihat gadis cilik yang amat manis itu sudah mandi keringat akan tetapi masih hendak menolak bantuan. Ha, 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 burung murai yang cantik, kau lupa bahwa beberapa hari yang lalu kau telah membantuku dalam pertempuran. Sekarang melihat kau dikeroyok lima, bagaimana aku harus tinggal diam saja? Inilah kesempatanku membalas budi dan memperlihatkan bahwa aku ganku itu bukanlah orang yang berwatak berburuk. Ha, ha, ha sambil berkata demikian, suling ularnya bergerak cepat menangis kebutan di tangan Bowe Tosu yang dilihatnya paling melihai di antara semua pengeroyok nona itu. Tentu saja Bowe Tosu memandang rendah pemuda yang seperti anak gila. Melihat kebutannya yang menyerang lan giyok ditangkis oleh suling si pemuda, ia lalu sengaja menggerakkan ujung kebutannya itu untuk menangkap dan dengan tenaga gerakan cam, membelit melibat, ia berhasil menangkap suling itu dengan kebutan, tadi melihat betapa pemuda itu agaknya tidak sadar bahwa sulingnya sudah tertangkap, ia lalu menggunakan tenaga gerakan coan, memutar. Ujung kebutannya terputar cepat dan maksudnya membuat suling itu ikut terputar dan terlepas dari tangannya si pemuda. Akan tetapi, jangankan terputar atau terlepas, bahkan tiba-tiba pemuda itu berseru dengan suara yang amat berpengaruh. Yaw Toh, Tosu Iblis, Bandel. Tidak kau lepaskan hud tim kebutan itu mau tunggu kapan lagi seruan ini dibarengi. Dengan tenaga betotan yang hebat sekali. Bowek Tosu yang sedang menggunakan tenaga memutar, cepat mengerahkan tenaga untuk mempertahankan kebutannya, akan tetapi entah mengapa, seruan atau bentakan pemuda tadi telah membuat tangannya terasa lemas dan akhirnya tanpa dapat dicegah lagi kebutannya ikut terbang dengan suling dan tahu-tahu telah berada di tangan pemuda itu. Bowek Tosu adalah seorang ahli selat yang sudah puluhan tahun menjelajah di dunia Kang O, maka bukan kepala ngerannya melihat kelihayan pemuda ini. Ia tidak percaya bahwa pemuda tangguh ini dapat memiliki luakang yang lebih tinggi dari dia, maka setelah memandang sebentar teringatlah ia akan bentakan pemuda tadi dan tahu bahwa pemuda ini tentu menghirakan ilmu hoatlek, ilmu sihir atau ilmu gaib. Ia menjadi marah sekali. Anak setan, kembalikan hud timku serunya sambil menyerang dengan kedua ujung lengan bajunya. Serangan ini ditujukan ke arah kepala kui cu dan biarpun hanya ujung lengan baju yang dipergunakan oleh Bowek Tosu, namun kalau sekiranya mengenai kepala mungkin akan hancurlah kepala pemuda itu. Kui cu cepat melompat ke belakang dan tiba-tiba hud tim tadi meluncur dari tangannya ke arah dada Tosu itu. Hebat seru Bowek Tosu ketika mengenai gerakan ini karena inilah gerakan yang disebut Sin Leong Hian Wee, naga sakti mempertahankan ekornya. Gerakan seperti ini berasal dari cabang persilatan Hoang San Pai, yakni bagian ilmu pedangnya dan gerakan aslinya tentu saja melemparkan pedang ke arah lawan. Cepat Bowek Tosu miringkan tubuhnya dan mengulurkan tangan dari samping untuk menangkap gagang kebutannya dan kembali ia terkejut karena merasa betapa kulit tangannya panas saking cepat dan lajunya hud tim itu dilemparkan. Sementara itu, Lan Giok tentu saja senang melihat betapa Tosu yang terlihai di antara pengeroyoknya itu dapat dihadapi oleh Kui Tu. Akan tetapi untuk meninggikan harga diri, ia tetap berkata, Kalau kau tidak ingin disebut sebagai manusia Bong Impe Wee Gi, manusia tak kenal Budi, dan ingin membalas Budi, sesuka hatimu lah. Akan tetapi jangan kira bahwa aku membutuhkan bantuan atau bahwa aku takut menghadapi keroyokan lima tikus tua ini, kembali Kui Tu tertawa geli. Baiklah, siapa yang takut menghadapi lima ekor tikus tua ini? Aku hanya ingin ikut mempermainkan mereka, bukan main marahnya Sin Beng Ngo Hiap mendengar ucapan kedua orang anak muda ini. Mereka berlima adalah tokoh-tokoh besar yang pernah menggemparkan dunia persilatan, nama-nama mereka merupakan nama yang disegani dan ditakuti oleh orang-orang gagah di dunia Kang Ou, bagaimana sekarang mereka menghadapi dua orang anak tanggung yang berani mempermainkan dan menghina mereka? Ini adalah pengalaman pertama kali semenjak mereka hidup dan tentu saja wajah kelima orang ini menjadi pucat saking marahnya. Si pacul kilat kuiho yang berpakaian petani, memang paling hati-hati dan cerdik di antara saudara-saudaranya. Melihat gerakan ilmu silat pemuda yang baru datang, mudah saja ia dapat menduga bahwa pemuda ini pun tentulah murid seorang sakti dan agaknya kepandainya tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandain murid Mobin Sin Kun. Maka sebelum berlaku lancang lebih baik bertanya lebih dulu, pikirnya. Tahan dulu serunya kepada saudara-saudaranya, kemudian ia menghadapi kuiho itu sambil berkata dengan suara ramah, Siowko, saudara kecil, kau masih muda. Sudah begini liai, sebetulnya siapakah nama gurumu yang mulia karena lima orang itu berhenti menyerang, Lan Giyok dapat beristirahat dan menyeka peluh dikeningnya dengan sehelai sapu tangan sutra. Melihat keadaan nona kecil yang nampaknya lelah ini, kuiho itu lalu tertawa dan berkata, Kalian mana mengenal siapa suhuku? Dengarlah setelah berkata demikian, anak muda ini lalu duduk bersilah di atas tanah dan meniup sulingnya. Mula-mula suara suling, lemah dan halus, enak didengar, sehingga Lan Giyok menjadi tertarik dan tak terasa pula maju mendekat, Akan tetapi, lambat laun suara suling itu menjadi makin meninggi dan keras sehingga menusuk-nusuk anak telinga. Lan Giyok mengerahkan tenaganya, akan tetapi anak telinganya masih terasa sakit, maka cepat ia lalu merobek saput tangannya menjadi dua dan menggunakan robekan kain itu untuk disumbatkan ke dalam telinganya. Ada pun kelima orang Sin Beng Gou Hiap menderita seperti yang dialami oleh Lan Giyok, sehingga mereka merasa terkejut sekali. Yang didemonstrasikan oleh pemuda tanggung itu adalah tenaga Hikang yang luar biasa, yang menjadi pecahan daripada ilmu Choan Im Jib Bilt, kirim suara dari jarak jauh. Tenaga Kahi Kang yang didorong oleh Lue Kang yang tinggi, membuat pemuda itu dapat meniup suling sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan suara nada setinggi-tingginya dan sekecil-kecilnya, sehingga dapat merangsang anak telinga siapa yang mendengarnya. Jangan dikira bahwa hal ini hanya menyakitkan pendengaran, karena sesungguhnya, gendang telinga bisa pecah karenanya. Lima orang tua ini sudah memiliki luakang yang tinggi, akan tetapi betapapun juga mereka mengerahkan tenaga, tetap saja di dalam telinga mereka tergetar hebat dan buru. Buru mereka lalu mempergunakan terunjuk untuk disumbatkan ke dalam telinga dan mencegah getaran itu merusak anak telinga mereka. Selagi mereka hendak menyerang pemuda itu agar menghentikan tiupan sulingnya, tiba-tiba terdengar bunyi berdesis beberapa kali dan nampaklah tiga ekor ular senduk datang dari tiga jurusan, melenggang-lengguk menghampiri kuitu. Lan Giok, sebagaimana umumnya seorang anak perempuan, merasa jijik dan ngeri, maka cepat-cepat ia melompat menjauhi dengan bulu tengkuk meremang. Adapun Sin Beng Ngo hiap memandang dengan matlah, terbelalak. Tiga ekor ular itu agaknya tertarik oleh bunyi suling yang ditiup oleh kuitu dan melihat bentuk suling yang seperti ular itu, tiga ekor binatang ini lalu mengangkat kepala tinggi-tinggi dan menari-nari dengan lengang-lengguk lemas di depan kuitu, seakan-akan hendak berlagak dan hendak menarik perhatian ular yang dapat mengeluarkan suara merdo itu. Setelah memainkan sulingnya beberapa lama dan matanya berseri memandang ke arah tiga ekor ular senduk yang menari-nari itu, kuitu menghentikan tiupan sulingnya. Tiga ekor ular itu nampaknya marah dan berbareng menyerang ke arah sulingnya. Dengan gerakan yang indah dan cepat, kuitu lalu menggerakan sulingnya dengan gerak tipu liancu sem kiam, gerakan berantai tiga pedang, maka terdengar bunyi tak tuk tak, kepala ketiga ekor ular itu telah kena ditotok oleh ujung suling. Ular-ular itu roboh dan setelah menggeliat beberapa lama lalu tak bergerak lagi, mati dengan kepala remuk. Sudah tahukah kalian siapakah guru kukuitu berkata bangga. Akan tetapi biarpun amat kagum melihat kelihayan pemuda tanggung ini, Sin Beng Gou Hiap masih juga tidak dapat menduga siapa adanya pemuda ini. Mereka hanya saling memandang dengan muka ragu-ragu. Ada pun Lan Giok yang melihat betapa pemuda itu membunuh tiga ekor ular yang tadi dapat menari-nari demikian indahnya, menjadi terkejut dan tiba-tiba saja ia merasa benci sekali kepada kukuitu yang telah berlaku keji. Kini melihat lagak kukuitu yang sombong, ia lalu berkata, Cih, sungguh menjemukan lalu gadis cilik ini melompat pergi menuju ke kota raja. Siaw Niaw, burung kecil, jangan pergi dulu seru kukuitu yang mengejar Lan Giok. Terima kasih telah menonton!